Mangrebu-rebu kendaraan anu kare reana motor, kajiret dina razia petugas Satlantas, Tore Cimahi, anu dipaju selilah dua minggu dina operasi Zebra Lodaya 2018. Dina poe pamungkas etak operasi di jalan Raden, Demangkota, Cimahi, poe senen pasu sore, petugas semanggihan salah seorang oknum warga anu numpak motor anu plat nomberna palsu, kernying lara dia lising. Satlantas, Tore Cimahi ngalakonan operasi Zebra Lodaya 2018 poe pamungkas di jalan Raden, Demangkota, Cimahi, poe senen pasu sore. Dina operasi Zebra poe pamungkas saban kendaraan dipariksaku petugas. Hasil naa petugas ninda kalawantan desa babarha of nem warga anu numpak motor anu numpak aturan patali marga, kawas anu plat nomberna bedajeng BPKB lantaran Sien Kajiret Lising. Liantik itu petugas nindak of nem warga anu hente diwawaganku susuratan. Dina eto operasi Zebra tahun 2018 anu dipaju jero dua minggu te, petugas satlantas poe resimahi nindak sarebo of nem warga anu karere anana numpak motor. Diantarana hente bogasim, motorna hente diwawaganku spion, sarta anu nyupiran motorna tacan manjing umur. Diantik itu polisi ngamankin seratus motor alatan anu numpak na hente mawakalengkepan susuratan kendaraan. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk kesadaran masyarakat. Adanya kegiatan ini masyarakat lebih patut terhadap aturan lintas. Namun harapannya juga tidak hanya karena petugas melakukan kegiatan sehingga kepatan itu terjadi. Harapannya menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Nah kemudian diinformasikan juga bahwa kegiatan ini hingga hari ini kurang lebih kami menjaring pelanggaran hingga 10.000 pelanggaran. Masalah sama lising, jadi diganti. Diganti dulu, jadi daripada nanti diambil kan diambil motornya maksudnya. Makanya diganti dulu lah sementara. Jumlah oknem warga nunggarepak aturan turta kacilakaan nyirorot 70% batan in operasi zebra tahun 2017. Kukituna, eto operasi zebra TDP harap mampu ngagehing warga anu marawa kendaraan sangkan lewituhukan aturan pata limarga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV